Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Flores Timur berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur nomor Prins Trap 01-N.3.16-02-2022 tanggal 11 Februari tahun 2022, serta berdasarkan dua alat bukti yang cukup telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur tahun anggaran 2020. Tiga orang tersangka dimaksud, perinisial PLT selaku bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Flores Timur, AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, serta PIK selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai ex-officio Kepala BPBD Kabupaten Flores Timur yang juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Flores Timur tahun 2020. Guna mempercepat proses penyidikan, berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUH pada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, selanjutnya terhadap tersangka AHB dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 15 September tahun 2022 di rumah tahanan negara rutan kelas 2 B Larantuka. Sementara itu terhadap dua orang tersangka lainnya, yaitu Inisial PLT dan PIK, menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Flores Timur Taufik Tajudin akan dijadwalkan pemanggilan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Berdasarkan dua alat bukti telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan tidak penanganan korupsi, pengelolaan anggaran pertepatan penanganan COVID-19 di badan penanggilanan bencana daerah Flores Timur tahun anggaran 2020. Yaitu satu ILT selaku pendahara peluaran BBBD Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat ketetapan tersangka nomor B01-N.3.16-FG.1-09-2022 tanggal 15 September 2022. Dua, AHB selaku Kepala Pelaksanaan BBBD Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat ketetapan tersangka nomor B02-N.3.16-FG.1-09-2022 tanggal 15 September 2022. PIG selaku sekretaris daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan ketetapan tersangka nomor B03-N.3.16-FG.1-09-2022 tanggal 15 September 2022. Untuk mempercepat proses penyitikan, berdasarkan pasal 21 ayat 1, UHAB ada kekhawatiran tersangka mendirikan diri, merusak, dan atau menghilangkan waran bukti, dan atau mengulangi tindak bidanan. Selanjutnya, tersangka AHB dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 15 September 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022 di Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B, sejarah kita dasarkan surat penetapan tersangka surat penahanan nomor B01-N.3.6-FG.1-09-2022 tanggal 15 September 2022 terhadap tersangka AHB. Terhadap dua orang tersangka, yakni tersangka PLC dan tersangka PIG akan kami jadwalkan pemanggilan sebagai tersangka dan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP nomor PE.03.03-SR294-PW24-5-2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas dugaan tidak bidana korupsi pengelolaan dana COVID-19 pada BPPD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2020 yang diterima oleh PINGD Kejari Flores Timur pada tanggal 5 September 2022 yang menyatakan bahwa terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.569.264.435 rupiah Perbuatan para pesangka sebagaimana diatur dan diaturan pidana Primer Pasal 2 Ayat 1 Juntuh Pasal 18 Undang-Undang RI tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak bidana korupsi Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWB Subsider Pasal 3 Juntuh Pasal 18 Undang-Undang RI tahun 2021 tentang perubahan 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak bidana korupsi Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWB Terima kasih upon Anda Terima kasih.